Posko darurat di Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara hingga Minggu Malam terus didatangi keluarga korban. Mereka mencari informasi anggota keluarganya yang naik kapal Zahro Express. Salah satunya adalah Fuadi. Ia mencari kakak iparnya Yeti Pramutia. Abis ngelapor pencarian kakak ipar saya, nama Yeti Pramutia, sampai saat ini belum dipertemukan. Yang sisanya lakinya sudah dipertemukan, anaknya dua orang masih sehat, alat lihat. Sekarang dibawa ke rumah sakit, sampai sekarang belum dipertemukan juga. Proses pencarian korban hilang akan dilanjutkan Senin pagi. Sementara itu aparat masih mengumpulkan barang bukti dari bangkai kapal Zahro Express. Sejumlah barang bukti disita untuk proses penyelidikan lanjutan. Kita sudah melaksanakan pencarian, saat ini KRI Cakalang, Kalkobra, Kalsanca, dan sekarang sedang disiapkan KRI Barakuda, sedang melaksanakan pencarian berdasarkan data arus, yang kita hitung dari titik kejadian. Kapal Zahro Express terbakar pada minggu pagi. Akibatnya 23 orang tewas, 31 korban luka, sementara 130 lainnya selamat. Jumlah korban hilang hingga kini masih simpang siur. Mai Frisari, Bayu Icaksono, melaporkan untuk NET.